Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel E Indonesia. Kali ini kami akan merekomendasi destinasi wisata alam di New Delhi, India. New Delhi merupakan ibu kota India dan salah satu kota terbesar di negara ini. Dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, lalu lintas New Delhi tidak tertata serapi kota-kota lainnya. Meskipun begitu, kota ini tetap memiliki tempat istimewa di hati wisatawan lantaran banyak destinasi wisata menarik yang wajib dikunjungi. Salah satunya wisata alam dengan pemandangan yang sangat indah. Nah berikut daftar wisata alam di New Delhi, India. Ingin tahu apa saja? Simak video ini sampai akhir ya! Terima kasih telah menonton! Jangan mengaku pencinta alam jika kamu belum mengunjungi Asolabati Wildlife Century. Saat berada di New Delhi, suaka marga satwa yang terletak berkembang pesat tersebut sangat mudah diakses melalui jalur darat. Ada lebih dari 193 spesies burung, 80 spesies kupu-kupu, dan berbagai mamalia dapat ditemukan di sini. Sementara itu pohon-pohonnya meliputi Inderjau, Dohok, Kadamba, dan Jan. Berlokasi di Shooting Rack Road, asolah Wildlife Century, 2 o'clock abad New Delhi. Jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiketnya adalah 100 rupiah. The Garden of Five Sands Siapa yang tidak mengenal The Garden of Five Sands, taman yang begitu populer di kalangan penduduk New Delhi ini menjadi destinasi wisata alam berikutnya yang wajib kamu kunjungi oleh para pencinta alam. Tujuan dibuatnya The Garden of Five Sands adalah untuk merevitalisasi panca indera. Di dalam taman terdapat berbagai area bertema seperti Hermgarden, Water Relief House, Solar Energy Park, Taman ini, dan Solar Energy Park. Taman ini juga berfungsi sebagai tuan rumah berbagai acara budaya. Taman tersebut berlokasi di Western Mark, Saidulajab, Sayyadulajaib, Saket New Delhi. Jam operasionalnya adalah jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Harga tiketnya 30 rupiah. Jahan Apana City Forest Jahan Apana City Forest memiliki luas 443 hektare. Hutan ini dikenal dengan jalur joggingnya yang nyaman, sebab ada banyak flora yang dipelihara dengan baik. Jahan Apana City Forest juga merupakan rumah bagi burung merak dan kijang. Penduduk lokal sangat senang membuat rencana untuk piknik di tempat ini. Jahan Apana City Forest berlokasi di Greater Kailas, Cirak Delhi, New Delhi. Jam operasionalnya adalah jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Untuk tiket masuknya, jahat Apana City Forest tidak dipungut biaya. Araf Valley Biodiversity Park Araf Valley Biodiversity Park Tempat ini menepati area lahan seruas 153 hektare. Sebelumnya, Araf Valley Biodiversity Park merupakan gurun. Namun, kemudian pemerintah melakukan upaya untuk meregenerasi lahan. Sekarang, tempat ini menjadi rumah bagi lebih dari 150 spesies flora dan fauna. Membaca buku-buku favorit sembari menikmati kindan alam. Araf Valley Biodiversity Park berlokasi di Gurugram New Delhi. Jam operasional tempat tersebut, 6 pagi sampai jam 6 sore. Araf Valley Biodiversity Park tidak dipungut biaya atau gratis. Nah, itulah destinasi wisata alam di New Delhi, India yang wajib kamu kunjungi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!